kalau nanti berdasar 1 kilo, tak bagi setengah kilo untuk hari itu sementing bisa makan kalau menangis ceritanya babak seperti itu ibu saya artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama sarannya so tapi tidak bisa kirim larat, medit bisa aku juga mau 1 kilo, tidak ngekekeku itu rantai nah ini musibah, ini disitu kadal fakru ayakuna kufran, orang fikir apa yang ngamal yang mau menunggu suaranya gara-gara mereka tidak ngamal kan paham sih kalau maksudnya karena mustafa berugin paling potensi lebih suaranya karena setiap hutang harus di dramatis orang narat hutang dramatis anak lorok, mangan hutangnya juga agak dramatis omaya sapi, kodomitra ini aku hutang duit, aku yang katomah aku hutang duit, aku tukuh inova, aku tukuh alpat kan semuanya tidak kebutuhan pokok ya tetap ibadah tapi nilai ini sama asing tarwani nyawa tinggi mana coba nyawa jadi ngiling-ngiling, artinya gini orang islam yang kalah kaya dengan non muslim itu masih bisa memanfaatkan energi aku melepaskan buddhu bumi melepaskan buddhu heroik melepaskan buddhu hebat ini disebut muksinin kemungkinan aku memandu pcsip pcsip orang baca infak misal saat itu lombang dan saat itu tapi gara-gara ilmu baca apa yang dipelajari kalian baca sekarang saya amat karena beli baca baca r вами wajib Sudakon, ABDW Butoh, orang wajib zakat setiap akhirnya uangnya dididik agar uang perasaan itu ya ibu sebetulnya rusak meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5% tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu tidak ada pengeran mau kira-kira 10% kalau 10% kehakitan 5% saja sudah luar biasa ya kalau hitung lah, rata-rata orang melarat se-Indonesia misalnya ini tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan 1 juta per bulan, jika ada pengeran 1 cent dan hebatnya orang kajian Nabi jika ada pengeran, rata itu jika ada penghasilannya tapi mau anak-anak, ya dianggap ibadah nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kekaknya tapi uangnya itu uangnya itu dan setiap ada imbargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu Nabi dan diimani Abu Bakar itu Abu Bakar bisa nantang kalau kamu macam-macam sama saya perdagangan anda dengan samsa imbargo akhirnya orang kafirnya berkutip mereka berkutip diimbargo Abu Bakar ya barokai suge suge toto maksudnya suge waras hebat tenang Abu Bakar sehingga ini orangnya dengan Abu Bakar ya apa-apa orangnya orang sohabar dia tak bisa meluk kok malah dicita-cita kayak Abu Bakar itu apa? ya pokoknya ceritanya dengan orangnya tak bisa dicita-cita senangannya kok sombong orangnya itu Abu Bakar Abu Bakar banget tapi setelah Rasulullah wafat maka intakol Allah intakol Allah intakol Allah Abu Bakar baik Umar itu cara berpikir publik itu bagus Umar secara Umar bagus Umar berpikir publik tapi nak berpikir munajat dengan Allah itu bagus Abu Bakar itu Mas Yur yang ngentikan ini tidak saya semua ulama sepakat seperti itu misalnya begini hubungan dengan Allah itu Abu Bakar nyari kualitasnya apa itu nah Umar itu ya ya orang ramai ini redok bareng kedeng-deng-deng misalnya begini Abu Bakar itu tidak ngoramajit itu ikhtikaf menang itu ikhtikaf lahir itu kok berpikir itu kita kalau itu berkaji Nabi Bapak Keren kita berpikir yang pengheran maksudnya yang pengheran kok menengah itu masuk itu jawabnya itu masuk akal innaladziuunajihi yasma'uni innaladziuunajihi yasma'uni tiang singkulo suwuni ke lojak munajat pun piring tidak apa aku banter-banter mau ngusipirin kok banter-banter nah Umar gak wahudah itu wah peramin ya rakar bareng tau kok ini Nabi jawabannya lucu mas gak apa banter bener-bener ngantuk waduh makanya artinya gini gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar ya jawabannya itu rayu langit bumi tau bang nah itu mulanya api Abu Bakar api Umar yang ditulis segora rabar itu kok si tok dibanding APA itu perkara ini menggeloyor itu ini kumar si Umar itu gak level tenang apa kayak aku lah misalnya terus kayak mulang tak hitung mulang aku tidak suruh ilmi kalau orang mengerti ilmu nabi aku gak gampang tergoda gini-ginis mulang aku pakai tono ikhlas gak jadi beban bagi yang ngaji kan kualitasnya nah bareng tau kok mustofa kenapa harus ngaji kenapa harus ngaji kan parah jadi Abu Bakar nak wiridan nanti ditakai Rasulullah tapi pengiran itu kadung seneng ambil Abu Bakar juga seneng pesona aja wala tajar bis sholatika wala tukho fitiha wabtahi bina lalika sabila seng lon ya cipanget lonnya seng bandar cipanget bandar ya akhirnya usia ayat ikuturun Rasulullah marana ibu bakar yaa bapakrin undakno sidik suarang marani Umar duno sidik suarang jadi sisitok juga dong tapi nak gelok jawabannya kok kualitas ilmiahnya ya langit dari bumi kenapa mar buwantar dengan orang ngantuk jawabannya yang berbicara 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 dan berbicara yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan jari malikat jibril jadi sifatnya abu bakar jadi jibril Umar hasanah itu min hasanah di abibakar Umar yang mengatakan yang mengatakan ini dibanding hasanah itu berbicara yang mengatakan sudah jepang 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 dipolah namanya disana jari musuh orang itu jadi izul dunia jadinya di dunia kemulianannya tidak di dunia jadinya kemulianannya akhirat kita bisa menghilangkan amal kita bisa menghilangkan kebanggaan akhiratnya kita bisa menghilangkan kita bisa menghilangkan akhirat akhirat kita bisa menghilangkan ini termasuk pemikiran besar kita bisa menghilangkan kita bisa menghilangkan kita bisa belajar perang tabuk kita bisa belajar perang tabuk bahkan kita bisa belajar sohabat-sohabat yang dibahas koran kita bisa menghilangkan kita bisa menghilangkan ini orang indonesia yang islam menganggapnya 1 sekret juta indonesia itu islamnya 90% 99% 80% 80% 80% 89% 80% 80% 80% 80% kalau orang indonesia itu berapa juta karena itu ada 200 200 juta sekarang 200 juta itu urunan 100 juta ini 100 juta ini 100 juta 100 juta 500 juta 100 juta 10 juta 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta jadi 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta tidak artinya sebenarnya kita masih punya solusi selama ini orang islam kan cemen mariwong kafir juga mariwong fasek juga uangnya tidak terkira kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu yang melaratlah saudara orang itu dikumpulkan mu'ir, aku udah saudara Mustafa ya bisa langgari kalau saudara-saudara ya bisa komunitasi, saudara-saudara tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia paham yang gue maksudnya kalau tidak dikoordinasi ada dua atas, malah pikirannya macam-macam aku tidak mau dikorupsi, macam-macam nah itu pemikiran besar yang dicontok oleh Nabi di Perang Tabun Perang Tabun itu saya apal secara Dina Usman itu urun sewu dinar satu-sat dinar itu 4,2 gram berarti kalau sewu dinar anggapnya 4.000 gram 4.000 gram itu coba kalau 1 gramnya patah ngatuh sewu sepirang miliar sepirang miliar, apa yang bisa ngatuh? sepirang miliar, apa yang bisa ngatuh? 16 miliar 16 ya? sepirang miliar 16 miliar ijek nyumbang untuk satus untuk gaya ke telung puluh juta peng satus, paham mas? gak bisa enak mas gitu paham-paham yang telung peng satus 3 miliar 3 miliar berarti pintar 19 miliar 19 miliar oke itu disepakati sejarah amalnya si Dina Usman yang Perang Tabun ada sohabat yang sangking melarati itu matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo yang harga untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya Nabi Nopo kurma mau satu kilo tapi semua orang miskin melakukan seperti itu berapa? taruh saja sekarang Perang Tabuk orang Islam yang melak itu 10 ribu aku jelen orang Islam yang mengharap agaknya 10 ribu 10 ribu x 1 kilo agaknya 1 kilo beras itu berapa? 10 ribu x 1 kilo beras itu berapa? so far matematikanya rapati bingung 10 ribu x 10 ribu itu berapa? 100 ribu loh 100 ribu saja 10 ribu x 10 ribu 100 juta 100 juta yakin ya? 100 juta nah akhirnya baru kayak orang melarat urun uang yang dari si Dina Usman itu orang yang saya biayai makanya orang melarat-melarat mereka membiayai dirinya coba kalau orang melarat-melarat itu bergongroso melarat gak urun akhirnya uang yang tersimpan dari Usman raso aku tuku alat senjata tapi aku biayai konsumsi ini orang melarat paham ya? paham ya? waduh misalnya aku di jamaah sewu misalnya pengajian misalnya orang suga urun 1 juta orang setengah suga 500 sewu orang suga medit rung 100 sewu hasil kumpul 10 juta 10 juta orang sewu melarat urunan ini menggunakan kabe minimal makan jajan di Dina gak usah di Dina kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang gue biaya konsumsi bisa aku tukuh kitab tau aku apa yang penting tapi baru kayak orang melarat rau akhirnya uang yang ngumpul kan di gue kan konsumsi tapi karena nge-nyak orang melarat mau ngiling notro orang melarat itu yang kabe orang melarat itu yang akhirnya dalam perang tabut itu apa? uang dari Usman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya bahkan masyur itu sampai ada orang melarat pada orang melarat itu misalnya orang nyata misalnya misalnya nggak ngomong-ngomong di MUD 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 di Sileh di Kancani di MUD di Sileh di Sileh di Sileh di Sileh di Sileh di Sileh tapi kan itu penting pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar karena uang besar ini bisa dipakai apa? biaya yang lebih di Sileh di Sileh di Sileh di Sileh di Sileh tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump dari uang Singapura Rp100 juta uang itu nak urunain orang atasnya misalnya yang sudah urun misalnya Abu Dizal Bakir urunnya setengah miliar jika setengah miliar yang sudah urunin satu juta misalnya macam-macam kayak apa kaya artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereh itu jenis Sileh kayak yang dilakukan Nabi di Perang Tabuk yang melarat pun membiayai dirinya sendiri sampai jadi asbah bin Uzzal karena ada ada orang sohabat Sodaqa hanya 2 kilo terus dicipir di umur nafek tapi Allah seneng senengnya dengan orang melarat bisa ngilangi dan tidak jadi beban dengan perang mereka membiayai dirinya ini kalau seneng kayak ngaji modal yang mereka seneng ngaji ada selalu di Dewi mau pas istirahat ma'aruf di Dewi sampai seperti Perang Tabuk saya tidak suka yang ini sate yang larat yang ini bakmi semua saya rasa unik-unik ini saya anggap saya perang Tabuk kecil kalau sekali yang suka yang larat orang itu dua besar yang itu konsumsi yang ini seperti gerbeng yang ini terus ini saya akan aku kan guru nih, mesti di nerido wala guru nih rauh aku udah mangkau jeneng itu jenengnya orang paling tak kasih, paling tak hormati yang ditiru nanti nabi 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 jadi orang udah mikir kita ini kaya raya, kalau mau kalau mau dengan kesalian kita ini kita kaya bukti yang nyata begini, coba islam di indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun bertahan sampai sekarang, kita udah punya uang melimpah di pb ini udah ada uang melimpah, di mu ini udah ada uang melimpah tiba-tiba semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya orang suge di kampung-kampung mesti tau wakof tanah paling gak tau salam template kia ini akhirnya kia ini di ketahanan hidup, karena suge salam template mesti di tanah, mereka ada wakof wakof meskipun kita ini mati wakof berurah masalah kalau sampai mati mati lah, semuanya akhirnya wakof wakof kalau ustad-ustad misalnya kumpulan, orang-orang urunan, mustafa, bebe di sembelah paham ya? wakof nurung terong semuanya walhasilnya akhirnya bertahan coba barukannya Islam berdahan sampai sekarang karena uang melimpah karena kesadaran per individu kesadaran individu makanya api uang halim harus kita lapati organisasi karena nanti semua uang ini mau dihimpun kalau organisasi ini ada uang kumpul ninduur terus lagi dibagi kalau kita itu rasra kepikiran kita dilakoni langsung, masalah masalah meskipun kita ada anti-organisasi tapi kita ngerti itu itu seperti zaman Nabi mereka ada yang berkumpul diaturkan Nabi mereka ada yang berkumpul dikumpulkan mereka ada yang berbeda akhirnya banyak orang yang berkumpulkan dan berkumpulkan mereka berkumpulkan dengan menggantinan ya penggantinan menggantinan kita akhirnya tidak punya jalan semuanya berkumpulkan misalnya Rukir sampai di sini tabuk itu kan jauh sekali perang telah usrah perang tabuk itu berkumpulkan perang paling sulit Saking kepingin mereka disolusi sendiri Tidak jadi beban bagi uang besar Singgup peralatan Itu disebut Sampai seperti itu Jadi maka ini cara mengerti sahabat Toba itu kepinginan semua Tidak ada kembali Jadi itu kepinginan Jadi anda kan kalau itu malah Kalau saya akan yakin, saya akan yakin Saya akan yakin, saya akan yakin Bahwa kita ini butuh pemikiran besar Singgitidawana Abu Bakar Ini butuh pemikiran besar Singgitidawana Sinterseidina Jadi gaji uang sholai Ini saya ingin pikir Uang nanti bertahan Jadi merbot itu merguna keputusan tamir Merbot itu digaji Kadang ini ada sengkifuknya protes Ini agak ngeladah uang istas Gini-gini Aku itu robo Aku ngalim aku Rasa kecangkeman Menang Untung aku terkenal ngalim Jadi rapati kagian konflik Ini tak manfaat Terkenal ngalim Terkenal ngalim Ini tak manfaat Perkara ini Kecangkeman Namun Mustafa mutus Tukaran terus Jadi ratau putus Maksudnya ada sengkifuknya Ada sengkifuknya Ada sengkifuknya Ada sengkifuknya Terkenal ngalim Putus Tadi gak repot-repot Perkara ini pikiran Sederhana Masa penyanyi-penyanyi Sengkifuknya 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 Bertahan Berkata Sengkifuknya Masa sengkifuknya Gugur Hanya karena Sengkifuknya Tapi Sengkifuknya Sengkifuknya Terus Tumat Sali Merbot Ke pintu Alpat Ya aneh Dan Malisya Malisya Saya pindu Penelitian 10 hari Malisya Mulai dari KL sampai Jawa Mungkin Mungkin Muadzin Wayajan Tengok BNB Tapi Tengok 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 BNB Standar Jadi Indonesia Penyulus Digaji Masa Malaysia Leku Cora Umar Oleh Ayo 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 Bawa Bawa Biar Lu Nanti Nomor Bayaran Iskal Gak Iskal Bawa Bawa Aku dikonca Aku dikonca Capa Suruhan Ini Nanti Dere Kula Tenggene Yuk Jau Nga Sekolah Kita Peksian Nantes Walang Tahun Dere Kula 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 Susah Di Bapak Gobrol Tengok Kok Islo Anggir Due Kula Telat Telepon Pak Due Kula Kula Telas Nywan Art Bapak Kula Jauh Due Gopole Cuk Jauh Ngar Rau Gopole Due Gopole Agah Ya Allah Bapak Kula 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 Due 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 Gopole Gopole Aku Pertama Gopole Agam Kula Es istri Due Gopole Catut Kula Kulit Bapak Ngin Sejanya Tengok Problem Due Yang Kulit 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 L Fix wah reso bantah lah itu ya bener kan cahaya itu duit kok raro itu goblok tapi pintar goblok tapi pintar lho anak menelepon juga gaman duit kok gak apa aja mesti kita agak goblok wong wong raro gunanya saya mungkin ya tawarannya anak mondo tapi anak menelepon anak menelepon yang lebih pintar ini jaman gue mondo itu udah pintar ngakal jadi kita sarang ada kiai apian sekolah ramunggah berkaranya ramungkhafado bahwa ujiannya lulus ini terus wan kiai ini jadi kiai ramunggah terus kiai ini ramunggah itu termina lelah lelah apa kiai ramunggah nah kiai ini kan kiai takwa kan kiai wah gara-gara rata ujiannya ada di wong fasek yang terminal repot besok munggah itu buka pertama itu kejadian nyata wakil iya maksudnya semenjak aku cerita kancang-kancang jadi akhir-akhir ada baca ramungkhafado selalu gara-gara cerita itu diwarai kancang-kancang wakil semenjak kiai terus kiai suicidal seperti parah padahal tahun 87 setelah itu biasa ngeri lah terminal itu masih ngeri siapa ada yang lukun-lukun saya? saya tidak mau saya bilang, tidak boleh saya tidak mau saya tidak mau saya akan kancang saya tidak mau lewat terminal itu saya ketat wah semangat saya saya tidak bisa kena jahat saya tidak bisa kena jahat saya tidak bisa kena jahat saya bisa kena jahat jadi abu bakar Umar saya kelahirkan pikiran besar ketika era abu bakar ini saya ingin menggaji pegawai yang berada di Perang Badar dengan Islam Anjaran gajinya sama diprotes oleh Umar, Umar kan penasihat beliau protes berapa yang berada di Zaidah Badron dan berada di Zaidah Badron kalau tidak ada yang berada di Perang Badar sampai yang berada di Perang jadi abu bakar jawabnya kualitasnya yang berada di Perang Badar yang berada di Perang Badar dari Perang Badar siapa dan juga mencari sejarah tapi ini akan berada di mudah yang berada di Pada研 itu pikirannya jadi tak mungkin tapi abu bakar percaya dengan kalian berada di mudah memperbaikan suara tidak bisa berada di perang ini Umar itu tidak ada yang berada di masyarakat tapi membentuk pengguna itu jadi asok, tapi pikirannya jalan-jalan suatu saat ini mimpin mimpin tidak terngiang-ngiang pikiran Ibu Pak Rahman menggunakannya berbeda, yang tahu Perang Badar itu gajinya berdua yang Islam berperistiwa di Mekah itu gajinya tidak jantung pekerjaannya sama ditakuknya di tiang-tiang Umar, kok berbeda? Umar itu masih berbeda La Usawwib Naman Kota Lama'a Rasulillah Wabin Naman Kota Lama'a Rasulullah Mas Yurjaban Umar Masak orang yang tahu Perang dari Nabi tak padat, orang yang merahai Nabi orang yang merahai Nabi sehingga Islam akhirnya sahabat yang menyebabkan asok tak kacau jadi orang asok sahabat itu pikirannya maksudnya bodoh cerda sih corah aku Abu Bakar itu cerda orang ciri khas iman itu yuk minun Nabilahi wal yamil akhir kayak aku misalnya aku sebagai wang alim ulang orang mengarah aku harap-harap salami temple sama Mustafa baru kayak wang alim sudah kelel jadi aku enak aku enak di Jogja kalau enak di Jogja pulang katanya di pondok itu gak ada gaji oh gajinya lu katanya gak jelas gak jelas gajinya suaraku ini paling kurang juta ngaca angkem udah tidur ngiai gajinya apa tapi pikiran Umar itu masih rupa la usawive namang kotala ma'a rasulillah wa the naaman kotala rasulullah gak mungkin apa-apa ada uang yang perang dari one Nabi mananya ahlap dan beran ambil uang yang sakuri-burib merangi Nabi itu uang yang Islamnya bagaafatimah ya sudah habis sucian CS yang harus bergimba di asapat yangsong tak yang marah asap tayang ini oke bagus jadi aku yang konsisten memperlakukan Mustofa aku yang menggunakan ilmu ini, aku yang menggunakan ilmu di Abu Bakar, yang menggunakan ilmu di Umar tapi cara Mustofa disarankan, Umar yang berlaku aku yang di Abu Bakar, cara Mustofa dengan preman itu berkodoh aku yang dikatakan, itu berkodoh nah Umar berapa-apa, semua Haji mengharap terus bisa berkodoh sampai Haji wah, yang repot dimana Allah berkodoh sampai Haji berkodoh sampai Haji berkodoh nah itu yang terlalu berkodoh, Makanya Abdul Khasan Saddi'i itu termasuk bunciri ilmu aku menerima yang dikatakan, termasuk disebut aku membayar si Abu Bakar, wa membayar si Abu Bakar, wa membayar si Abu Bakar aku menerima ini semua, karena ilmu itu bagus tapi saat ini bingung, meneram abu bakar kenapa umat? ya, bebas nah sampai kan gak ada ilmu nih jadi saudara ada ilmu ini makarap saudara ya, sudah ada ilmu ini tapi lumayan sih, gelam apa? gelam saudara, sampai lah paham ya, jadi isudunnya apa lo maksudnya? isudunnya bilmal semua bantar namanya bilmal apa? waizul akhirnya isudunnya wala tata kau among ke orang jadi kuat apa umur di dunia apa piro-pera urusan dunia wala tas luhulana ora jadi layak apa umur di dunia illa bilam wali kecuali kelawan libat no duwe tapi wala tata kau among ke orang kuat apa umur di akhirat urusan akhirat wala tas luhulana ora pantas apa umur di akhirat illa bilam wali kecuali kelan berapura ngamal asolih hati yang soh layak wala ngelamat koma jadi api umar ini umpama segera itu jadi tinta kbw itu jadi pna itu harus cukup nulis api umur logikanya gampang agama nganti-nganti saya itu piye-piye baru kayak umur jadi kalau ceritanya ya jadi kancing nabi ini itu dakwah siron dakwah siron dakwah siron di piye-piye itu gak imbang itu kini jadi umur itu berpisah di pasar ukat perembangan itu karena itu menangan kita orang pusu itu ada orang pati yang rasu, suci di waduh, mereka islam itu tau gede lewat mantan apa perembangan akhirnya nabi selesai islam itu ya enak mereka gak ajak tukaran apa menangan islam pasir itu serabati itu orang pusu, itu menangan akhirnya kaji Nabi Dungo Allah maizal Islam di Umar ya Allah muka-muka Islam jadi Aziz, jadi menangan merguna Umar, Aziz mana ini menangan ini utang riwat-riwat itu Nabi Dungo nopo senen masuk Islam kemis, nopo kemis masuk Islam senen, cepat sekali pertama masuk Islam si Dina Umar ngerti kan ya Rasulullah kenapa kita yang benar gak berani terang-terangan kata Rasulullah ini gak imbang akhirnya ada keberanian dakwah Nah Barokai Umar ngerti semua kebenaran semua kebaikan yang bersifat jahron bersifat terang-terangan itu Barokai Sinten si Dina Umar karena Agul Hasan Asyadili diantara dari kalian kalau orang Juhat yang geblek kan ngamal itu tambah siri tambah apa ibadah tambah siri tambah apa kalau Agul Hasan Asyadili itu Juhat yang geblek iya itu di sekitar zaman Nabi zaman orang Waras saya kaki orang Ra-Waras orang Dandutan terang-terangan kok ngaji berarti dia anak-anak apa orang demenannya petang-petang orang demenannya petang-petang ngaji akhirnya Masjur Udawah Abdul Hasan Asyadili A'linu Bitoatikum Kama A'lanu Bimaksyatihim kamu kalau tuat harus terang-terangan pihak-pihak ngomong maksiat itu terang-terangan jadi ngomong maksiat kalau penari perut penari telanjang itu terang-terangan ngomong orang yang terang-terangan maksiat itu terang-terangan maksiat itu terang-terangan terang-terangan nah ini misalnya orang mengalasannya keminsodaka siri orang hidung gelang bayar lantai terang-terangan saya ada orang lomo bayar merbat-merbat hidupnya sementing ikhlas yaudah akhirnya yang lantai bertahan hidup merbat-merbat bertahan hidup paham mergohi yang lantai terang karena ini penting penting ngaji berulama saya akan mengerti ilmu itu tidak mau mengamal siri Allah menyebut amal pertama malah itu bisa bertahan karena apa? karena ada yang bayar jika punya kekuatan uang jangan-jangan di dosa pengiraan kabel gara-gara merbuat mecih dunggung gara-gara orang yang nanggung kabel gaya pensiun mergoh kabel donatur gak gelombiayai kan lucu kan hidup belang bisa di pertahanan lantai mergohi bayar saya orang soleh di kukut mergohi donatur orang orang pikiran itu 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 umar pikiran itu umar itu pertama orang soleh digaji rien zaman rien ketika umar jadi amir mu'minin gak kantor diwan murtaziko tentara sudah digaji PNS sudah digaji ketika sohbet di protes zaman ruswa sudah ada gaji-gaji gini alasan umar orang soleh tidak berarti ketahanan suai-suih orang soleh kalah sampai ke dholi jadi awal luman gaji pegawai ini itu diwanul murtaziko baru baru nganti penyuluh agama untuk duit paham ya saya mulai penyuluh agama untuk al-fatih kailah kondruti umar paham ya cukup kandani orang nganti ya mulai umar mau ditulis kurabar mau ditulis nah apimu tak tulis sejam apimu kan gampang di solat yang limau kadang ngaji tapi kasusnya di bank api tutup tapi tidak nulis api umar dari malaikat ibril segara jadi tinta pohon jadi penah itu cukup saya nulis api ini saya ini masjur tidak berpendapat konsol itu digaji karena saya itu sudah sudah tapi saya pulang ke saya saya berkata saya berkata saya berkata terus tapi saya hiling hiling anak api itu dibayar kadang orang ronde itu tidak berkata duit pikiran itu yang hidup belanja bayar pas orang soler atau bayar karena kadang kadang orang ronde itu yang saya selamat semua yang ngaji saya yang ngiling kadang tidak bayar orang soler saya 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 berkata abul abul hasan asadili ketika ditanya asadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa saya ngaji sama abdis dalam bin masjid karena sanat tore saya babak saya sangat sadili saya sangat sadili yang wiritan terus pengiran 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 kata masjid orang rame ini kok semutanya kemudian pengiran yang orang orang ayat fathbur kiyama wakud orang ayat orang pindian orang tapi orang 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 guna orang orang 11 al-Mursi, 11 al-Mursi keadaan murid yang ngarang hikam ibu atau ilah dunia salim ini aku menghentikan, aku disini ngaji dari Abdul Hassan Asadili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masyid setelah saya, ilmu saya selesai artinya selesai itu ilmu guruku tak sesamkabeh wa'anal'an a'umu Fisab Ati Apure sekarang saya berenang di tujuh ilmu yaitu termasuk disebut Ilmune Kaling Nabi, Ilmune Jibril Ilmune Umar, Ilmune Ilmune Abu Bakar, Ilmune Umar, Ilmune Usman Ilmune apa? Ilmune Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang tidak bisa dilakukan sahabat lain yaitu keberanian membuat orang Fasek itu takut dari orang Sholeh ini cara saya kalau ditektir dari DPR atau dari Bupati lumayan, lumayan ini Umar, itu gara-gara perda anti minuman keras perda anti prostitusi, itu kan orang Fasek ada orang Sholeh orang Fasek ada orang Sholeh itu lumayan, kalau zaman Sayyidina Umar, orang kafir ada orang Islam, orang Fasek ada orang Sholeh itu idunnya siapa? idunnya Sayyidina Umar awal sampai kita misalnya kalau Amerika, gara-gara gay itu dilindungi, kalau Belanda, gara-gara LGBT dilindungi, yang orang Sholeh apa yang anda, ini yang mati, mereka yang salah dilindungi, itu harus kewalik-walik, ada apa? apa kewalik? kalau Indonesia itu benar, maling orang Fasek itu benar, artinya yang Sholeh orang Fasek itu benar orang Jemenan, orang Jemenan Melayu itu benar benar Melayu ini lho, orang Jemenan wah, gak cipet gue gak diterang itu repot sehidayat pas-pasan ini repot gak diterang itu detail ya, benar Melayu ini lho orang Jemenan Melayu salah pahami bahaya artinya ada orang Fasek, ada orang Sholeh yang ada yang ada orang Sholeh, lemah lemah iman, lemah fisik yang ada yang ada mereka, 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 mereka kalah sekalian, itu gak sudah berarti orang Sholeh berapa orang Fasek? nah itu semua ide nya Saidina Umar, yang bingung itu, ide ini sehingga itu sudah mikir, Islam itu itu sampai kita kalah sampai orang Fasek itu pun dihati-hati kita menghati-hati dan ada orang yang ada yang ada orang yang memaksyat, sepertinya melayan seorang ngedugem, sepertinya aku pilih pengiran melayaknya jadi ini sudah ada di sini, jadi Alhamdulillah tapi yang akhirnya di sini itu sepertinya maksiat faham, itu bisa sampai, tapi yang minimalis minimalis, kalau Allah itu tidak ada adat yang ada di sholai dibanding dengan orang Faksa, ini masyur ayat ini intaku nu ta'lamu na fa'innahum, ya'lamu na'kamah ta'lamun wa tarju na'amin Allah ma'ala sebagian ayat disebut semua mufasir sepakat ketika perang badar, perang uhut, itu sohabat keketok tangan, keketok sikili kemudian mereka istakaw ilah rasulillah matur, maka rasulullah ya rasulullah, gara-gara kalau derek dengan tangan putung, sikil putung ternyata gak dia priasiasi sama Allah malah Allah menghentikan, orang-orang yang kafir, wani putung, wani keba, kue islam demi Allah, wani keba keba itu, kok cemen ya ya, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit kemudian saya ada kelebihan wa tarju na'amin Allah ma'ala jajun kamu punya harapan dari Allah kamu punya karir kamu itu proses jadi maling, nanti ketua geng, nanti ketua preman, proses itu orang proses, kalau anak buah sampai jadi ketua preman, ya proses kamu punya karir prosesnya sama degdalan, paham ya bareng latihan ngiai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat cucu nantang pegatan terus lahir terus apa? itu karirnya apa dia, dari preman anak buah, nanti ketua nanti ketua umum maksudnya jadi jenis soleh ini ditakai dari pengheran saya itu ngarir kiai kok lahir itu preman gak lahir, nanti sukses jadi ketua kemudian kalo ngarir kiai jalan terus kalo nanti sekejik sini aku tak perbandingan itu preman preman ini belajar terus mulai ngedaruh narkoba sembunyi-sembunyi sampai bisa nyuap aparat sampai melihatkan, sampai bisa ngendalikan aku ke penjara gak gondang tapi kiai aku tunggu, sampai bisa ngendalikan umat ke kamar aku pulang lah aku turun, aku mustahai cek ngaji aku lewat sidil, nganggur sampai jalan dulu gw itu k Mc talked kurang lagi ya ini separate tapi nak mustahefah itu bingung karena doang nabi ya nabi kan abik gitu kalau orang n ولا Seidina Umar itu orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar itu. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Tapi langsung seputar dijawabnya. Ini dijawab lewat firasat ilmiah saya, kaliman saya. Kalau ada musibah, ada yang sujud, ada yang sujud, ada yang sujud, ada yang ngaji, ada yang ngaji. Masalahnya yang kebenaran, ada yang kebenaran, ada yang kebenaran, ada yang kebenaran, ada yang kebenaran. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia nggak ada gempa. Ya oke lah. Yang Mustafa tahajud, ya sergap tahajudnya. Yang Ruhin sabar kefikiran, ya nikmati sampai rokokan. Kalau gitu. Masalahnya, kalau ada masalah, yang maksiat, ya hanya sampai maksiat. Maksiat. Akhirnya rawaannya. Ya ampun. Kita nyawa itu, kita terserah itu. Sekolah batin melok-melok. Tapi tetep kulau. Kulau rakenek. Tapi sampai menghilangkan min aslihi, min aslil masalah itu. Min asliha, min asliha itu aslil masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik. Baik. Misalnya pertumbuhan 10%. Yang maksiat atau tambah maksiat. Yang biasa tukubah pun tambah tukubah. Dan pihak-pihnya nasib pengirahan, walau bahasa tak wahuris kali ibadih, mesti lah bahu. Bila. Yang biasa ini maksiat dengan golondi lokal, malah itu Singapur. Tapi yang mau numpah ada duit, yang mencet mati kake. Karena itu aku gak kondong. Gus dengan ekonomi Indonesia, aku pulih aku. Aku lama. Aku raro. Nanti kalau ekonomi pulih. Gus mecet bisa baik. Pondok bisa baik. Tapi maksiat ya baik. Blok-blok. Mungkin aku mau mikir. Aku mau ngalih. Aku mau mikir kapitalistik. Berarti jalan gak nasionalis. Aku akhirnya aku nasionalis. Pokoknya itu ngitunganku. Akhirnya aku nasionalis. Pokoknya aku gak nentang Pancasila. Aku juga seneng dari Pancasila. Tapi aku gak usah buat pikiran. Kalau aku tidak bodoh-bodohan, kan itu lucu. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh, aku setuju. Tapi aku gak usah untuk melibatkan oleh Allah. Yang melibatkan oleh Allah. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat. Maka naik. Paham ya? Jangan lupa dong. Jelas ya. Mereka muda ini. Masya Allah. Mereka mesti kan. Tidak jamin. Tidak ada apa. Misalnya Mustafa di duit. Ya apa di duit. Tidak ada di duit. Tidak ada di duit. Tidak ada di duit. Jadi cebid kalau ngomong Nabi. Baiklah, nanti orang di duit. Yang ternyata dia berhubung. Hei yang ingin berhubung. Itu tapi tidak mau. Artinya itu baru di duit. Jadi orang bisa selera belakang Nabi. Karena mereka mau ngomong Islam. Perlihatkan mereka berhubung. Kalau tidak ada di duit. Kalau mereka mau ke Quran. Yang di duit. Yang di duit tidak jamin. yang lebih baik tapi anak ayat walau berasa Tauwahi setahu ya ibadinya mesti lah awak kalau mau dunia yang paling gampang nya mesti lah awak mesti 6 saya tidak jalan, masih ingin cinta di Indonesia di Indonesia bagaimana yang biasa dan saya mau ngomongстрой Indonesia Pancasila atau yang aku kan aku berpikir, aku berpikir aku berpikir yang berpikir aku pasir dulu, aku perpikir Masyur Sayyidina Umar ketika menggaji Para pegawai-pegawai kesalahan Diprotes bagian sohabat Karena zaman Nabi orang Soleh itu ikhlas Gak perlu digaji, Umar jawabannya Saat ini lonteku bertahan Merga onok sembayar Ya, Tuhan, buatan jawab Ong korupsi lancar Merga onok sembayar untuk fee, untuk bagian Maksiatu nganti lancar Merga onok bayar, dandut nganti lancar Merga onok sembayar, onok sawaran Aku tahu, aku semua orang ini harang Merga onok penelitian sama orang menit Karena aku, aduh, tenanan Kalau dia, kalau jadir apai, tenan Kesana, tenan, masak ya Apa percaya, aduh, liwat, nora terus Sampai, aduh, tenanan, ya Loh, iya, boleh duit, 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 artisan Selesaian, mana tengok kukulah Dere-dere, klois, sialeluh Bisa lopo, aduh, aduh, aduh Lagi ini berbeda aneh Saya, uang-uang mereka, kok bertahan Padahal belodor juga Terus, waktu saat itu ditakui Ada yang mencari pensiun Merbuat mencari pensiun Terus, orang ada yang mencari Terus, apa, tako, ini Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi Ada donator, ada donasi Segacity tentang, kok kesalahan Melembang, itu adalah menelembang Ya. Tidak bisa, Lagi ini tidak bisa, Karena kemarinan alam itu, Tidak bisa. Tidak bisa, Aku siap-siap jawabannya, Tidak bisa, Tidak bisa, Tidak bisa, Ini disampaikan, Tidak bisa, Tidak bisa, Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, Orang-orang Fasek, orang kafir juga sakit. Jadi, Paling orang dikaji tetap, Tidak bisa, Tidak bisa, Resikonya jadi pengedahan narkoba, Dukum mati, ditembak, Orang persaingan antar bandar, Tidak bisa, Tidak bisa, Tidak bisa, Tidak bisa, Tidak bisa, Jadi, Dari resiko, Kenapa kita jadi 개ai takut, Resikonya paling mau merampati di sejur mati, Gaji tidak tetap. Tidak akan ngajian di awal ingin, Lalu sisanya seperti itu, Ya tidak mudah-mudah, Tetap. kepingin keluar ya meningkat hahaha jadi saya pikir, masa itu harus kelihatan kemudian ini membayangkan anaknya apakah orang tidak dihasilkan sampai di sekolah gara-gara ada diurah dikasihnya tetap tetapi orang-orang tetap semedun itu sangat meluncur parah jadi dari setuju AB Umar itu tidak mau didulis mereka pernah mendapatkan seorang yang istirahat dari ABB. PB, hanya seorang yang istirahat di ABB. yang ada di ABB. dan ABB een kenapa akhirnya, sekarang kalian sudah di sini melihat ke Jibril itu harus ingin bekerja kita minahasana di abibak keren sangin biar berapa apa yang parah kabel samuragi itu dibandingkan bakar nilainya mau sitok woi kau lah orang, woi kurang level ini jadi umar sampai ngonok, itu saya kalah nah aku mustafa, rajeelah sebab itu nah dulu sering tanya ya apa mustafa, kan madzlum itu dur woi nak didolim, itu pangkatnya muda tapi aku nak dolim, aku ngomong kenyataan aku nak dolim, aku ngomong-ngomong enak wajarannya dolim nah sekarang ini tak jadi topi ya abu bakar abu bakar itu orang pertama sering mentradisikan sesuatu itu harus realistis ini santri-santri khusyuk, kita belajar seperti ini misalnya dilalui di seksa umayyah mereka ada yang seksa umayyah, mereka ada yang budak budaknya umayyah, orang budaknya orang urut aku makanya tak seksa sabuk gilal mempunyai ahad, ahad, ahad tapi abu bakar itu ada yang seksa, orang tidur tidak ada atau diwajarannya sisip ya kadang-kadang tidak ada yang itu adalah realistis mereka ada yang ada diwajarannya apa? bisa, wajarannya selawat nari apa hubungannya sama selawat nari, mereka senang nabi rasa gana-gana, aneh-aneh abu bakar realistis umayyah, kamu bisa seksa mereka pergi ke budakku tidak menurut aku karena tidak ada yang tukuk ya aku tidak bisa mencari, tidak ada yang tukuk di tukuk paham ya? itu realistis jadi, bisa saja jari mustafak, disini ada yang ada yang ada yang ada yang ada saya tidak rapi rasa saya ada yang ada bisa saja ada yang ada yang ada bisa saja itu yang ada yang ada bisa saja, harus rasa ya sama seperti itu ada anak-anak muda di Aceh anak-anak muda di beberapa kota kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal mereka di rumah terus pikirannya liberal bahkan nyuan sewu kadang terjadi kristenisasi karena apa? karena uang sebenarnya solisi realnya adalah andeh kan yang menerumat uang soleh ya akan jadi soleh masalahnya masalah uang, masalah masalah apa? lagi-lagi ilmunya Abu Bakar mirip Umar problem itu diselesaikan sesuai konteksnya kalau orang itu ikut orang pasir karena nyari uang ya cobalah diikutkan orang soleh yang solehnya juga menfasilitasi menfasilitasi apa? uang karena itu seperti itu misalnya orang melarat tidak mau bergabung duit ini di batam terus katut bergabung soleh yang nampung coba kalau orang soleh nampung kalau orang seorang pilih cerdas untuk bapaknya tidak ada masalah tapi itu jadi orang soleh ini saat ada orang soleh ini dia jadi senang pengirin karena ada orang soleh itu bisa dibandingkan dengan pasir ini tidak ada orang soleh itu bisa dibandingkan dengan pasir akhirnya dibayar abu bakar selesai kan? kenapa? selesai abu bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak abu bakar punya uang milihatan setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar 10 miliar itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan oleh Rasulullah dihitung, termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak sehingga ini seorang guyonan Bilal sehingga Umar tidak ngelam Bilal Bilal sayidun Wabubakar sayidun Wabubakar itu luar biasa jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Wabubakar kecuali Perang Tabuk itu uang terbesar dari Sikina Osman karena tadi lagi-lagi kerajaan kedaliman ini bisa bangkit karena uang coba Trump menang ya karena uangnya banyak dia bisa diwala suikas jadi semuanya menghasilkan uang dan jadi kuat kita sehingga soalnya ada tasbih rapayu-payu enggak tapi apapun itu oke lah kita enggak kaya karena jualan tasbih tapi kita ini harus butuh uang caranya BII itu mau kona misalnya begini ini solusi menurut saya orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati kita punya uang 10 ribu itu banyak punya uang 200 ribu itu banyak 1 juta barokanya menganggap banyak 1 juta itu disodakokan 200 ribu enggak masalah karena menganggap banyak tawaranya saya punya uang 1 juta karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur dan saya percaya akhirat tak sodakokan 200 ribu itu kan berarti berapa persen coba 20 persen itu kan banyak sekali cara orang kapitalis banyak enggak oh banyak sekali orang kapitalis paling berani sodakokan 0, sekian persen safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1 persen coba nak uang Islam saat Indonesia tiap di duit 1 juta itu sodakok 10 persennya tiap 1 juta sodakok 100 tali uang Islam Indonesia misalnya 2 juta orang itu sudah miliatan mungkin triliunan masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump ini pun nanti kalau hitung kalau balenya malenya orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta 150 juta urunan 200 ribu itu sampai duit Trump itu juga kalau ngitungnya ngepeng nones Mustafa Raiso mesti tak jamin orang atau sewu peng satu seket juta buka orang paham-paham saya tak pecat tapi oleh tenang aku tenangan ini pun triliunan artinya masih bisa diilmongi untuk menandingi kebanyaknya uangnya merek tapi kita ini bodoh sekali karena kita ini sekali miskin itu Toma di duit 1 juta ngerasa melarat rawong di duit 1 miliar ke pilihan DKI sehingga di duit 1 sewa rawong di duit 1 juta ke pilihan DKI itu pecundang makanya Toma itu kasus Toma itu apa? dan kalau sering di duit-duit santri dulu terus orang melarat yang suka ya karena kita ngaji bapak-papak nak ngaji bapakil tersangkanya wang suka walaupun orang suka berguna tapi kalau ngaji bapak tersangkanya wang melarat berguna melarat kalau kita harap-harap dunia wang suka nah ya ngaji ngaji ngapak-papak tersangkanya apa itu? berarti sepeda motor bintisilai 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 ayo ngaji bapak tersangkanya wang melarat ngapak-papak tersangkanya aku tak tahu kalau ngaji bapak ngaji apa karena jenang mulang suka bapak melarat ya tak mau coba bapak lorok bareng enggak saya ini dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan coba sekarang hitung saja taruh saja saya saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya 10 juta aku sekiya gede aku kan tahu kalau aku tidak satu sewa sih hilang mungkin apa nyontok satu sewa sih sampai aku tapi pun kaget kalau satu orang alim saja misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta baru kaya saya punya uang cash aku punya yukjo bujo tak diganti duit bronjo aman ibu tak diganti duit aman terus saya ngajar disini demikian telah kita dengarkan bersama pengajian untuk hari ini semoga berkah bagi kita semua amin amin yang rabbal alamin sampai jumpa di pengajian-pengajian Gusbah selanjutnya dan masih di channel Pondok Ngaji terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih